Paulus ini siapa? Paulus ini adalah seorang penjahat Nama bapaknya siapa? Nama bapaknya siapa? Bapaknya tidak ada, tidak ada nama bapaknya Alkitab tidak mencatat nama bapaknya Dan itu tidak penting Kok tidak penting? Kok tidak penting? Kok tidak penting? Sesuatu yang memberikan kemudian satu Doktrin dan dogma Anda katakan tidak penting Idea ini orangnya siapa? Oke, kalau begitu saya tanya bapaknya Abraham itu siapa? Kenapa larinya ke sana? Loh, karena itu yang kalian ikuti Sunat itu berasal dari situ Jadi kalian harus tahu Ngapain kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian tahu Siapa bapaknya? Memang ada Abraham kasih buku kepada saya? Loh, kenapa kamu ikuti? Tidak, saya tanya dulu Emang Abraham memberikan kitab kepada saya? Oh, harusnya? Harusnya Harusnya Yang Anda harus jawab ini Yang telah memberikan Anda buku 13 buku itu bapaknya siapa? Siap, yang satunya mana? Kan Ibrani lagi tadi kita bicarakan Tadi kan Anda sudah mulai keok Enggak Dimana saya Kemudian Anda bisa menunjukkan kepada saya Dimana Anda bisa membuktikan Bahwa Ibrani itu tulisan Paulus Dimana? Sudah saya sebutkan tadi Dimana di play aja Yang mau tahu Dimana di play aja Dimana di mana di mana Loh, kan sudah dibilang dari gaya bahasanya Oh, dari gaya bahasa Oh, dari gaya bahasa Oh, dari gaya bahasa Suma itu Suma itu bisa diketahui orang Dengarkan listan me Suma itu bisa diketahui orang Dari suaranya aja Jadi Kristen mengenai buku Ibrani itu Ibrani itu katanya tulisan Paulus Dari gaya bahasanya Itulah ilmu pengetahuan Itulah ilmu pengetahuan Dengarkan dulu Bang Suma Alkitab kami mengatakan Daniel Biarkan itu ya Supaya orang akan menyelidikinya Dan pengetahuan akan bertambah Jadi memang dalam kitab suci Ada beberapa rahasia Yang masih tersembunyi Dan itu sangat senang untuk dipelajari oleh Bang Suma Salah satunya Makanya Bang Suma mengkhususkan diri Menjadi apologet Yang membahas tentang kekristenan Karena ada pengajaran Ada ilmu kalang Yang sangat tidak dapat ditemukan di agamanya Sehingga ia mencarinya dalam kekristenan Dan dia sengaja mempelajarinya secara berbeda Kalau saya mempelajarinya Dan saya mengikutinya Tapi kalau Bang Suma Dia mempelajarinya dengan cara menentangnya Untuk memperoleh pengetahuan Gitu Bisa diterima kan Bang Suma Sekarang begini Yang anda sebut dengan sebutan Alkitab Padahal bukan Alkitab itu Yesus tahu enggak buku anda itu Yesus Omniscience Tahu arti Omniscience Enggak tahu Mahatau Dimana dalilnya Loh Allah itu kan Omniscience Saya tidak tanya itu Yang saya tanya Yesus Yang kau sebut tadi itu Mana dalilnya Yesus itu Mahatau Allah itu Mahatau Menangis lagi Menangis lagi Tidak ada yang tersembunyi Menangis lagi Tidak ada yang tersembunyi Anda mengatakan Yesus Mahatau itu mana dalilnya Menangis lagi Kamu Kamu Teman-teman Saya udah nanti jam lebih lho Sebelum kamu masuk Saya sudah bicara Satu jam Tiga puluh menit Kamu masuk Bicara satu jam Ada nanti Kita carikan Dalilnya Di kitab Alkitab Coba lihat ini Sang akrobat Dia mengatakan Anak Maria itu Mahatau Diminta dalilnya Tidak ada Apakah ini bukan Seorang penipu Bukan anak Maria Yesus itu Mahatau Karena ini bukan Penipu Bukankah dia ini Seorang penipu Teman-teman Dia mengatakan Yesus mahatau Tapi dalilnya Tidak ada Bukankah penipu ini Sedang bermanis-manis Di hadapan kita Sedang tertawa Sedang menertawakan dirinya Coba Kacau Anda ini Coba Kacau Seorang Kristen Anda Mengatakan Yesus itu Mahatau Diminta dalilnya Cuma bisa Tertawa Coba lihat Teman-teman Saya ketawa Karena anak sekolah minggu Kami tahu itu Mana dalilnya Anak sekolah minggu Kami tahu itu Ya mana dalilnya Kalau cuma ngomong Kayak gitu Anak sekolah minggu Yang kita minta dalil Mana Baca aja Kemahatauan Yesus Mana dalilnya Mana Dimana Banyak Dalam kita Suci Banyak Kemahatauan Dia Sepotong aja Sepotong Sepotong Ya kamu baca aja Dalam Injil Nanti kalau saya Lari ke surat Paulus Kamu bilang tulisan Paulus Kan Yesus yang harus Mengatakan Karena dia adalah sumber Perman itu kan Nah Kan tidak harus Yesus yang Mengatakan Harus Yesus Karena Yesus Karena kitab suci kami Percaya Alkitab kami Percaya seluruh Kitab suci kami Itu adalah firman Itu anda Kami ini orang berakal Ketika anda mengatakan Yesus itu mahatau Kami minta dalil Datanya mana Mana Ala itu maha mengetahui segala sesuatu Itu kan Paulus Itu Tuhan saya Itu Tuhan saya Kalau ala itu Tuhan saya Yang saya tanya Tuhanmu Yesus Yang anda tanya Itu Tuhanmu Yesus Tuhan kita sama ya Nenekmu Kiper Kau Tuhanmu Anak orang Anak orang Tuhan kau itu Yang saya tanya Yang anda katakan Itu mahatau Mana dalilnya Karena Tuhan ku itu Abraham Lentuhannya Alanya Abraham Ala isek Itu klaimmu Itu klaimmu 2000 tahun Eh 2000 tahun Dengar 2000 tahun Kalian diludahi sama yang Yahudi 2000 tahun Kamu cuma Kamu cuma lihat Satu kali videonya Aja Diludahi Cuma satu kali Nggak ada ribu Tahun Cuma satu kali 2000 tahun Kristen dan Yahudi Nggak bisa menyatu Dalam hal agama Cuma satu kali Tidak banyak Jangan hoax Jangan hoax Orang Kristen Jangan hoax Cuma satu kali Cuma satu kali Kenapa enggak satu agama saja Kenapa enggak satu agama saja Kenapa enggak satu agama saja Yahudi dan Kristen Kenapa Kenapa enggak satu agama saja Ya karena kami Mengikut Yesus Ya mereka enggak mau mengikut Yesus Kalau mereka mengikut Yesus Ya satu kita Sekarang dalilnya Yesus mahat tahu mana Ada Mana Dari surat Paulus ya Saya tunjukin ya Ya Silahkan Silahkan Oke Sabar ya Sekarang saya minumin dulu Silahkan Saya ikuti aja Karena kalau Yesus Tidak mungkin mengakui hal Yang bukan haknya untuk Dia katakan Oh Yesus tidak mengakui itu Secara Secara verbal Terus dari mana Anda tahu Itu diakui oleh Para rasul Rasul Oke Berarti Allah itu mahat tahu Oke Silahkan Anda menunjukkan Yesus mahat tahu Silahkan Silahkan Oke Bukan Yesus Jangan Yesus Allah Loh Tadi Anda mengatakan Yesus mahat tahu Wee Dasar penipu Jangan nangis I I Dengan cengeng I I Lihatlah ini Teman-teman Kristen Lihat Lihat Saudara-saudara Kristen Saya Ini Toko agama Coba Hanya bisa Nipu kalian Jangan Cengeng Jangan Dia menjajahkan Yesus mahat tahu Diminta dalilnya Ternyata larinya Ketuhan yang umat Islam Coba Berarti Tuhan umat Islam Itu mahat tahu ya Oh Pasti dong Gitu ya Pasti dong Iya Sekarang beritamu dulu Selesaikan Gak usah lari berkelit dulu Anda dengan mulut Anda mengatakan Yesus mahat tahu Mana dalilnya Saya bacakan ya Iya silahkan Tapi tidak ada kata Yesus karena kami percayakan Yesus itu Tuhan Ya Loh Aduh Para 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 Mana Yesus mahat tahu Mana Jangan cari Jangan cari Yesus yang mahat tahu Tadi Anda Mengatakan Yesus itu 100% Tuhan Yesus itu mahat tahu Mana dalilnya Ya kalau kamu mau lihat Yesus sebagai manusia Ya dia Tidak mahat tahu Makanya Yesus tidak mahat tahu Tidak tahu Berarti Yesus tidak mahat tahu Udah selesai Tidak mahat tahu Dalam kemanusiaannya Teman-teman Tadi dia mengatakan Yesus mahat tahu Ketika dia terjebak Dengan pengakuan iman Yang buta ini Kan tadi dia mengatakan Imam buta di luar Kristen katanya Ternyata dia yang buta Dia katakan Yesus mahat tahu Mencari dalil Tapi dia tidak temukan Akhirnya dia mengatakan apa Yesus memang tidak mahat tahu Ayo semuanya tertawa yuk Islam Kristen tertawakan orang ini Hahaha Oke lah ya Oke Saya rasa cukup ya Saya rasa cukup Pesan saya kepada saudara Kita sepakat dulu ya Kalau Anda Patut diduga Kalau Anda Ketua kitab suci Non-Kristen itu Bisa saja keluar Bukan dari Allah Kalau Anda Patut diduga Itu Itu intinya Kuasai dulu Biblemu Baru bukan Intinya Kenapa Intinya saya Semua saya jawab Sekarang Saya sudah Semua jawab Cuma kan kamu Gak suka Saya jawab Bahwa Allah Itu mahat Yang cerdas Kamu tahu Allah Kamu tidak terima Saya bilang Allah Itu mahat Tahu Kamu tidak mau Terima Tapi kamu Mengakui Bahwa Yang disampaikan Oleh Penipu Wahyu Yang tidak Datang dari Allah Itu Tidak akan Mungkin Tidak Karena tidak Semua Yang Islam Keluar Dari Allah Itu Anda Dari 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 Kemungkinan Ada Wahyu Yang Tidak Keluar Dari Allah Agama Anda Cuma Aliran Kepercayaan Sebab Agama Anda Tidak Pernah Diajar Jauh Sebelum Ada Agamamu Agama Kristen Itu Sudah Ada Artinya Lebih Dulu Kalau Yesus Sendiri Tidak Beragama Kristen Percuma Yesus Itu Kan Bukan Membawa Agama Karena Itulah Dia Membawa Keselamatan Karena Itu Dia Juru Selamat Karena Itu Juru Selamat Juru Selamat Untuk Juru Selamat Untuk Juru Selamat Untuk Seluruh Umat Manusia Dimana Dalilnya Dimana Dalilnya Dimana Dalilnya Dimana Yohanes 3 16 Apa Karena Kasih Allah Kepada Semua Umat Manusia Iya Iya Apa Maka Ia Mengorbankan Anaknya Yang Korbankan Dimana Ada Dalilnya Ngorbankan Disitu Ya Udah 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 Yohanes 3 Nomor 16 Itu Tidak Ada Kata Korban Disitu Kata Mengaruniakan Oke Udah Ya Kasih Yesus Bukan Korban Sudah Kamu Tidak Aku Yesus Berkorban Sib Bukan Berkorban Kamu Tidak Mengakui Yesus Berkorban Yesus Tidak Pernah Berkorban Kayu Salib Gak Ada Ajarannya Yesus Gitu Gak Ada Yang Mengorbankan Yesus Itu Iblis Di Atas Kayu Salib Yang Ngorbankan Yesus Itu Punya Niatan Mengorbankan Yesus Itu Iblis Bukan Yesus Oke Jadi Yesus Itu Iblis Korbankan Di Atas Kayu Salib Betul Sekali Pintar Kalau Begitu Kamu Sudah Mengakui Yang Mati Di Kayu Salib Adalah Yesus Kamu Tadi Kamu Tidak Mau Akui Kamu Tidak Mau Akui Kamu Bila Itu Yudas Di Awal Pembicaraan Kita Berarti Kamu Juga Inkonsistensi Enggak Ini Saya Mengikuti Iramamu Saya Mengikuti Iramamu Kalau Kami Nabi Isa Tidak Kita Harus Mampu Mempertahankan Konsekuensi Kami Nabi Isa Coy Kami Nabi Isa Bukan Yesus Kamu Bila Tadi Yesus Tidak Mati Itu Pembicaraan Kita Di Awal Tapi Tiba Tiba Sekarang Kamu Bilang Oh Yang Mati Itu Dikorbankan Iblis Di Atas Kayu Salib Memang Itu Yang Mati Dia Atas Pohon Itu Korban Iblis Kan Yesus Tapi Yesus Itu Bukan Yesus Orang Suci Itu Bukan Berdali Lagi Kamu Ngar 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 Orang Terkutuk Sudah Kita Jangan Bicara Itu Lung Ngar 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 Sudah Kalau Kamu Ngar Bicara Sudah Kita Sudah Ya Saya Berterima Kasih Cuman Pesan Saya Kepada Sudara Berdalam Lagi Bible Baru Bukai Komal Kau Udah Kayak Gini Anda Jadi Bulan Bulanan Ditertawangkan Oleh Orang Kristina Ingat Saya Itu Itu Kalau Kalau Dihitung Dihitung Win Win Yaitu Saya Itu Dua Satu Saya Dua Satu Mungkin Anda Seribu Saya Nol Bisa Jadi Menurut Pengakuan Anda Boleh Silahkan Yang Saya Cuman Berpesan Ketahuilah Bahwa Orang Islam Itu Lebih Paham Bible Dari Kalian Yang Kristen Itu Dulu Camkan Itu Baik Oke Tapi Kamu Juga Camkan Bahwa Karena Kalian Ketidak Mahatahuan Kalian Tentang Alkitab Maka Kalian Tidak Bisa Untuk Percaya Tentang Kebenaran Kebenaran Ilahi Kalau Cuman Harusinasi Begitu Dalam Alkitab Semua Halusinasi Semua Halusinasi Tadi Sudah Kamu Bilang Bahwa Segala Sesuatu Yang Keluar Dari Allah Itu Bukan Allah Jadi Bisa Saja Yang Keluar Dari Allah Itu Tidak Diketakui Oleh Dari Allah Itu Adalah Allah Mana Sudah Sudah Kodudu Dari Kau Turun Sudah Ada Yang Mau Naik Barang Tari Ada Yang Mone Yesus Anjah Kamu Jangan Turun Terus Saya Kasih Laik Yang Lain Ya Biar Mereka Juga Mau Naik Bercerita Ya Oke Thank you Ya Oke Ya Bro Ya Jangan Dulu Turun Mungkin Ada Yang Mau Naik Lagi Ngarang Kau Jumah Naikin Titan Situ Naik Titan Naikin Titan Atau Titan Oke Oke Kita Naik Titan Atau 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 Atau